Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng Selamat menyaksikan Indonesia berhasil memecahkan rekor dunia untuk pergelaran angklung terbesar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Rekor pergelaran angklung yang dicatat oleh Guinness World Record tersebut diikuti oleh 15.110 peserta Rekor dunia untuk pergelaran angklung terbesar sebelumnya tercipta di Monumen Washington DC, Amerika Serikat pada 9 Juli 2011 dengan melibatkan 5.182 peserta Pada kesempatan itu, Sonia menyerahkan sertifikat rekor dunia tersebut kepada Trisu Swati Tito Karnavian Yang merupakan Ketua Umum Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASA KIM Segaligus Ketua Panitia Pergelaran Sertifikat selanjutnya diserahkan kepada Ibu Negara Irena Joko Widodo Sebelumnya ribuan pemain angklung yang ikut dalam pergelaran bertajuk The Largest Angklung Ensemble In World Ini menyanyikan lagu nasional Berkibarlah Benderaku, Ciptan Ibu Sud Dan lagu internasional Wind of Change yang dipopulerkan oleh grup musik Scorpions Para peserta tersebut dipandu oleh Saung Angklung Ujo Tampang Ibu Iryana Joko Widodo dan Ibu Wuri Maruf Amin turut memainkan alat musik yang berasal dari daerah Jawa Barat tersebut Selain itu, terdapat juga anggota OASA KIM, para pegawai negeri sipil Dan Dharma Wanita Persatuan, sejumlah kementerian atau lembaga, TNI Polri, Organisasi Wanita, Sekolah Gedinasan, Pelajar, dan lain-lain Dalam sambutannya sebelum pergelaran, Tri Tito Karnavian selaku ketua penitian menyampaikan bahwa upaya pemecahan rekor dunia ini merupakan persembahan untuk hut ke-78 kemaningan RI Selain itu, kata Tri, kegiatan yang diinisiasi oleh OASA KIM ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya Indonesia Yang direpresentasikan melalui pergelaran angklung terbesar di dunia Upaya pemecahan rekor tersebut telah direncanakan sejak tahun lalu dan para peserta pun telah berhati selama 3 bulan Puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga kita dapat hadir pada hari ini atau malam ini Dalam acara upaya pemecahan rekor dunia Guinness World Records, The Large Angklung Ensemble atau pergelaran angklung terbesar di dunia pada malam ini Bapak Presiden dan Ibu Negara serta hadirin yang saya hormati Angklung alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat adalah kekayaan Indonesia Yang sudah terdaftar dan diakui UNESCO sebagai warisan budaya non-benda sejak tahun 2010 Kecintaan kepada angklung harus terus diupayakan ke seluruh masyarakat Lebih-lebih akibat pandemi COVID-19 yang berdampak kepada seniman bahkan industri alat musik tradisional angklung Oleh karena itu, atas prakarsa Ibu Negara Ibu Iryana Joko Widodo, kita semua ada di sini Sebanyak 15.240 orang peserta siap memecahkan rekor Siap memecahkan rekor pergelaran angklung terbesar di dunia Setelah direncanakan sejak tahun lalu dan berlatih selama kurang lebih 3 bulan Kita siap untuk melaksanakan perhalatan akbar Upaya pemecahan rekor dunia pergelaran angklung terbesar di dunia Kami siap memainkan lagu nasional Berkibarlah Benderaku Dan lagu perdamaian dunia The Wind of Change Kami bertekad ini jadi persembahan hadiah ulang tahun ke-78 Republik Indonesia tahun 2023 Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati Kami semua mengucapkan terima kasih dan merasa bangga atas kehadiran Bapak Presiden Dan Bapak Wakil Presiden Sungguh ini sangat menambah semangat kami Juga terima kasih kepada banyak pihak Khususnya dari Kementerian Pendidikan Budaya dan Riset Teknologi Dan seluruh kementerian-kementerian lainnya Lembaga TN Polri, Mitra Sponsor Juga kepada semua peserta yang sudah berlatih sejak beberapa bulan lalu Dibantu rekan-rekan dari Soong Ujo Terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Kiranya setelah upaya ini Angklung akan terus bangkit Semakin dicintai semua generasi Dan menjadi bagian seni musik Tidak hanya di daerah asalnya Jawa Barat dan negara Indonesia Tapi bergaung di seluruh dunia Angklung, alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat Adalah kekayaan Indonesia Yang sudah terdaftar dan diakui UNESCO sebagai warisan budaya non-benda sejak tahun 2010 Upaya pemacaan rekor tersebut diharapkan dapat membuat Angklung terus bangkit Makin dicintai semua generasi Dan bergaung tidak hanya di daerah asalnya Jawa Barat dan Indonesia Tetapi di seluruh dunia Tampak hadir dalam acara pemacaan rekor tersebut Presiden RI Jokowi Dodo Dan Wakil Presiden Maruf Amin Serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Tim LGN Media melaporkan Terima kasih telah menonton!